Dengan terus meningkatnya jumlah warga Lansia dan Pralansia yang mengikuti vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Kapuas meyakini, per 1 Juli mendatang target 73.000 warga Lansia dan Pralansia yang divaksin COVID-19 bisa tercapai. Saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Pembantu Handel Ulis, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, pada selasa kemarin dari 86 warga Lansia dan Pralansia yang hadir, 71 orang diantaranya disuntik vaksin COVID-19. Sedangkan 15 orang lainnya karena berbagai alasan belum bisa divaksin. Bupati Kapuas Ben Brahim Bahad mengatakan karena pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara masif, tidak hanya di Puskesmas-Puskesmas, tetapi juga dilakukan dari desa ke desa. Maka pihaknya yakin 73.000 warga Lansia dan Pralansia sudah divaksin COVID-19 per 1 Juli bisa tercapai. Saya yakin bisa kita capai target kita karena ini terlihat ya bahwa kita ini melakukan superadis di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas ini. Kalau di daerah luar kota kita desa ke desa sudah, tidak di Puskesmas. Sampai saat ini sudah 15 persen, nah ini ya mudah-mudahan vaksin dari provinsi bisa lancar. Ya harapan ya supaya semuanya menyadari bahwa vaksin ini perlu untuk memperkuat imun tubuh ya, sehingga tidak mudah terjangkit oleh virus kolonai. Untuk mengejar target pencapaian jumlah warga Lansia dan Pralansia yang divaksin, Pemkap juga mengerahkan seluruh perangkat di kecamatan, lurah, kepala desa, hingga ketua RT dan dukungan dari TNI Polri. Pemkap juga berharap pendistribusian vaksin COVID-19 dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Kapuas berjalan lancar untuk segera disalurkan ke titik-titik lokasi kegiatan vaksinasi. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.